Intro Nah gue sendiri di rumah, waktu itu keluarga gue lagi pada keamun semua Gue bangun tidur di ruang tamu, gue liat ada cewek lagi baca buku perbandingan Islam dan Kristen Jadi mukanya ditutup pake buku Gue pernah nonton TV malem-malem Gue lupa jam berapa lah pokoknya udah tengah malem Disamping televisi ini ada cermin Jadi gue sambil tiduran nih, tiduran di karpet, gue nonton TV Begitu gue ngeliat ke arah cermin Gila dalem banget nih Karena memang ada interaksi disitu Karena gue dapet interaksi Tapi ditempat ini gue nyali gue masih berani sebenernya Cuma karena ada interaksi Entah kenapa feeling udah gak enak Gue merasa nyawa gue terancam Masa gue berpikir gue harus mundur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di lonceng misteri Masih bersama gue Gilang Ahaditya Dan malem ini Malem ini gue kedatangan seseorang yang spesial Yang bakal ngiritain pengalaman horror pribadinya Pengalaman horror ketika dia dateng ke tempat-tempat paling angker yang ada di Indonesia Udah bisa tebak belum siapa Ya udahlah Di sebelah gue udah ada Bang Kadhafi Halo Bucin TV Halo bang Halo Thank you bang Udah dateng ke Setidak lonceng misteri ini bang Akhirnya dateng juga Akhirnya dateng juga Banyak bang yang minta bang Undang Bucin TV dong Undang Bucin TV Waduh Gue pernah satu kali baca Ada komentar di video gue Coba bang Cerita pengalaman horror lo di lonceng misteri Saat itu gue belum tau lonceng misteri ini apa Ternyata Ternyata emang jodohnya nih Dan kebetulan orang Bekasi Kenapa gak kita culik deket soalnya Oke bang Kali ini Banyak nih yang mau gue tanyain sama lo Banyak yang mau gue kulik dari lo Bucin TV ini Channel horror penelusuran yang gue bilang Gila banget Lo dateng ke tempat horror sendirian segala macem Ada gak ada 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 Enggak yaudah pulang gitu Gak ada setting-settingan segala macem Dan gue Selalu seneng sama konten-konten seperti itu Pengalusuran yang jendernya kayak gitu Ini 400 video bang Gue liat 400 video dan hampir 1M subscriber Ini kan banyak bang cerita-cerita Di balik itu semua Dan sebelumnya ada gak bang Lu ceritain Kejadian-kejadian horror Ketika pengalusuran di channel horror lain Sebelumnya Pernah satu kali sih gue pernah cerita Di channel temen gue pernah Gue jarang sebenernya Dateng ke podcast-podcast cerita horror jarang sebenernya Nah ini kebetulan banget nih Jarang loh Biasanya kalau podcast Yang diulik profil gue doang gitu loh Profil gue aja udah yang diulik Dan Bang Dhafi Malam ini Lu bakal nyeritain pokoknya ya Pengalaman pribadi lu sendiri Yang gak pernah lu ceritain dimanapun Dan pengalaman pribadi lu Ketika lu Monten Atau penelusuran Ketempat-tempat kanker bang ya Berarti ya Malam ini ya Jadi buat sahabat lonceng nih Wajib banget Nonton video ini Dari awal sampai habis Jangan ada yang di skip-skip Karena gue jamin video malam ini Bakal bikin Kalian merinding banget Dan buat kalian Yang belum subscribe channel lonceng istri Itu buruan di klik dulu Tombol subscribe-nya Biar gue nih makin semangat Ngasih konten-konten lainnya Ke kalian semua Bang Dhafi Oke Langsung kita mulai aja deh Bang ceritanya bang ya Jadi Kejadiannya ini Sekitar tahun 2007 lah 2006-2007 Saat itu gue masih kuliah Karena gue penakut banget Makanya Coba-coba lah Untuk bikin konten Explore sendirian Sekalian Ngasah nyali gue lah Supaya lebih berani Herannya tuh Kalau sekarang ini Saat udah mulai nge-onten Susah banget nih gue nyari penampakan Beda sama dulu Kalau dulu itu Entah kenapa Sering banget Nemu penampakan Nah gue ini kan memang Dari Keluarga gue ini Dari Ambon Gue aslinya Ambon Tapi memang lahir di Bogor Orang Ambon itu Percaya Kalau bayi yang lahir Dalam sarung Dalam sarung tuh Ketika baru lahir Ada selaput Tau gak Oh iya iya Selaput apa tuh namanya Gue gak tau Plasma gitu lah Nah Bayi itu Nanti setelah besarnya Bisa melihat penampakan Katanya begitu Dan gue lahir Dalam kondisi seperti itu Dulunya Lalu beranjak gue dewasa Sering lah gue ngeliat penampakan Kadang di rumah Di rumah gue Dari kecil tuh sering tuh Ngedenger suara Kakak gue Padahal kakak gue gak ada di rumah Tapi kakak gue manggil Nyuruh gue sholat Pernah Terus gue ngeliat Ada hantu di rumah Lagi baca buku Perbandingan Islam dan Kristen Waktu itu Jadi Bokap gue punya buku nih Perbandingan Islam dan Kristen Nah gue sendiri di rumah Waktu itu keluarga gue Lagi pada keamun semua Gue bangun tidur Di ruang tamu Gue liat Ada cewek Baca buku itu Jadi mukanya ditutup Pake buku Bukunya tuh buku itu Langsung gue cabut lah Gue lari ke kamar Tidur Yang berapa itu? Itu Tahun 2002 Pas piala dunia Gue inget banget Gue mau nonton Pertandingan Perancis Versus Uruguay Jam 2 malem Gue inget banget Di ruang tamu Jadi memang Dulu tuh sering banget gue Liat penampakan Penampakan seperti itu Sampai suatu ketika Di tahun 2007 Waktu itu Ceritanya gue punya Gengan lah ya Kayak gengan Udah kuliah nih? Udah kuliah Gue punya gengan Satu geng itu Ada 5 orang Gue sama temen-temen gue Kita tuh berteman Dari SMA Udah akrab banget Udah kayak keluarga lah Ibaratnya kayak gitu Saat kita ini Nyewa Kos-kosan Tujuannya buat Jadi base camp Tiap malam minggu Nongkrong disitu Kayak gitu Kadang kan dulu gue tuh Suka main biliar tuh Kalo pulang main biliar Tengah malem Pulangnya kesitu Satu waktu Kita janjian nih Janjian di base camp Tapi yang dateng cuma Temen gue doang Satu orang Kita sebutlah namanya Arya lah ya Karena gue kalo pake nama asli Ngerinya dia ngeri terima nih Iya Gak apa-apa Nah si Arya ini punya pacar Dia pacaran sama Seorang single parent Usianya 10 tahun di atas dia Kalo gak salah Dia curhat nih sama gue Kalo Orang tuanya sih Tidak merestui hubungannya Karena Dianggap pacarnya ini Apa ya Dia kan masih bujang gitu ya Masih bujang Lu jangan sama janda lah Kalo bisa cari yang masih gadis gitu Terus Gue kasih masukan lah Gue kasih masukan Ya lu harus bisa Ngeyakinin orang tua lu Ya kan Nah si Si temen gue ini bilang Kalo Orang tuanya nih Emang udah tau kelakuan si pacarnya Pacarnya ini ternyata Pemake narkoba Gitu Akhirnya gue bilang Ya lu sebagai cowoknya Harus bisa ngedidik lah Ya kan Ngedidik Kalo memang Menurut lu gak baik Ya tinggalin Ya kan Kalo lu gak baik Tinggalin Tapi kalo menurut lu Memang lu cinta Lu udah terlanjur sayang Ya lu didik Supaya dia berubah Intinya malam itu Dia cerita kalo dia lagi ribut Lagi ribut Si ceweknya gak tau kemana Hilang kontak Ditelepon gak aktif-aktif Sampai Kita ngobrol itu Sampai jam 11 atau jam 12 malam Cuma kita berdua doang nih Temen-temen gue yang lain Tiga orang lagi Gak tau nih kemana Lalu temen gue tidur Temen gue tidur Sekitar jam-jam dua Karena gue orang yang hobi begadang kan Yang gak bisa tidur Gue jam segitu Jadi gue masih main gitar tuh Masih main gitar Dateng Orang nih Ngetok-ngetok pintu kosan Tiga kali gue inget banget Tok-tok-tok Gue buka Gue buka Kosan Gak ada orang Akhirnya gue pikir Anak-anak nih Temen gue nih yang tiga orang ini kan Karena sebenernya kita udah janjiin Tapi tiga orang gak dateng Jadi lah gue masuk lagi Gue masuk lagi Gue biarin gitu kan Gue sambil ngintip-ngintip Nih gue yakin nih temen gue nih ngerjain Ada lagi yang ngetok Tiga kali Tok-tok-tok Cepet-cepet gue buka Pas gue buka Masih gak ada orang Kata gue kemana nih Ketika gue nih orang Gue yakin dikerjain nih Nah posisi kosan gue itu Lantai dua Dia kan dua lantai Toilet terpisah Jadi dalam kosan nih Gak ada toiletnya Toiletnya adanya di lantai satu Ya gue cek lah ke bawah Gue cek ke bawah Gue cek ke toilet Gak ada orang Sampai pas gue ngeliat ke pintu gerbang Ada cewek disitu Ada cewek berdiri depan gerbang Gue samperin ya kan Pas gue samperin Ternyata Ceweknya temen gue Yang single parent itu Iya yang single parent itu Oke Kita sebutlah namanya Eri ya kan Karena memang Usianya di atas gue kan Gue manggilnya kakak kan Iya Wih kak Eri Ngapain malem-malem kesini Gitu kan Mana gerimis Udah masuk-masuk kak Eri Langsung dia bilang Arya ada gak Gituin Gue bilang Ada tuh di kamar Lagi tidur Udah langsung aja ke atas Yaudah Ke atas lah dia Jadi di depan kosan gue Kayak ada taman Deket gerbang tuh ada taman Ada apa ya Gajebo gitu Lalu gue nunggu lah disitu Karena Pemikiran gue Mereka nih mau nyelesain masalah nih Karena lagi ribut kan Jadi gue gak mau ikut campur lah Urusan rumah tangga orang Udah lah gue tunggu Cukup lama gue nunggu Sekitar Setengah jam kali ya Setengah jam Gak turun-turun nih Mereka Akhirnya Gue kamar Begitu gue nyampe kamar Ternyata temen gue ini Si Arya masih tidur Sendirian Pas gue buka pintu Si Arya ini Kaget Kaget bangun Langsung Oke kaget bangun Kaget tuh dia Kayak mimpi gitu lah Terus dia tanya Arya mana Lah gue kaget ya kan Lah tadi bukan Arya kesini Ya kan Tadi kan Arya kesini kan Ngobrol sama lu Nah ada Wah gue mimpi Gak tadi ya Wah gue mimpi Langsung gue tanya Eh beneran Arya kesini Bukan mimpi Gak tanya gue Emang Arya kesini Gak gitu ya Mana si Arya Yang mana gue tau Gue aja baru bangun tidur Wah gue penasaran kan Ah Gak mungkin si Arya udah gak ada Gue keluar lah Gue keluar gue cari ke toilet Gak ada Gue kelilingin kosan tuh Gak ada Pemikiran gue Oh mungkin nih anak dibangunin sama si Arya gak bangun-bangun Lantas pergi Cuma yang gue herankan Kan gue posisi lagi di depan Kalau dia pergi keluar kosan Pasti harusnya ketemu sama gue Gitu kan Tapi ini udah gak ada Yaudah lah akhirnya Tidur lagi tuh Itu udah menjelang subuh lah Tidur lagi lah Dia tidur Akhirnya udah gue juga tidur Kita bangun siang Ngobrolin lagi masalah si Arya ini Si Arya kemana ya Coba telepon Coba telepon Di telepon udah gak aktif-aktif Emang dari kemarinnya Emang udah gak aktif Wah gak tau deh gue Bingung gue nih Mesti gimana gitu kan Akhirnya Kita pulang nih ke rumah masing-masing Kita pulang ke rumah masing-masing Itu kan malam minggu Jadi itu posisi udah hari minggu tuh Kita pulang Kesokan harinya Senin gue berangkat kuliah Kebetulan gue kuliah di Depok Jadi dari Bogor tuh gue naik kereta Di kereta gue ketemu sama temen gue Satu lagi Gue tanya ya kan Gue tanya Lu kemarin gimana lu Udah janjian gak nongol-nongol Eh sorry ada urusan gitu kan Terus dia nanya Daph gue mau nanya nih sama lu Apaan Lu katanya malam minggu Didatengin sama Eri ya Iya Iya emang kenapa ya Enggak gue tanya Beneran gak lu Ketemu Eri Iya gue ketemu Eri Kenapa emang Eri malam minggu meninggal Overdosis di stasiun Bogor Overdosis Jadi gue gak tau Mungkin dia ada temen-temennya Dulu tuh stasiun Bogor gak seketat sekarang Jadi kayak pengamen masih bisa masuk Pengamen bisa masuk 2007 Pengamen masih bisa masuk Tuh di halaman stasiun tuh Masih banyak tuh yang pada mabok Nongrong Yang mabok lem ada Yang make ada Gini-gini lo Iya Dulu tuh kan banyak tuh Nah si Eri lah Eri disitu Dia make malam itu Jadi katanya sih Meninggal sekitar jam 9 Malam minggu Sementara gue ketemu Jam 2 malam Ketika lu Didatengin Almarum Mbak Eri ini Hmm Lu bener-bener Berhadapan sama dia kan Hmm Yang lu liat Dia ini gimana bang Apa dia Emang layak kayak manusia Biasa aja Apa emang Beda Ada yang beda lah gitu Atau kan itu lagi Lagi Grimis kan Iya Basah juga gak Atau gimana Kalau basah sih basah Sebenernya normal aja Makanya juga Saat itu Gue percaya gak percaya Karena Gak kayak di film-film gitu loh Kalau di film-film Ada hantu Misalkan Gentayangan Kan ada perbedaan Muka pucet lah Apalah Saat itu tuh Gue ketemu Eri tuh Kayak biasa aja Intonasi ngomongnya juga biasa Kayak biasa Cuma nanya Ada Arya gak di atas Kayak di kamar Gue bilang Gak ada yang aneh Gak ada yang aneh Makanya waktu gue Ngedenger cerita Dari temen gue itu Di kereta Katanya Eri udah meninggal Gue gak percaya awalnya Jadi beres dari situ Langsung gue pergi ke rumah temen gue Ini si Arya Terus langsung ke Pemakamannya Barulah gue percaya Oh iya Beneran meninggal Balik dari situ Kita masih ngegosip nih Masalah Masalah Eri ini kan Masih gosip Kita nongkrong lagi lah Di Basecamp nih Di kosan Nongkrong di kosan Sampai Jam-jam Satu jam dua Karena gue kuliah pagi Gue harus pulang Pulang lah gue Posisi hujan lagi tuh Memang bogol Waktu lagi musim hujan tuh Temen gue satu Bercanda nih sama gue Hati-hati Eri ngikut di belakang Gue kan pake motor Nah gue Dengan Sotoy gue nih Dengan gaya selengen gue Gue bilang Kalau ada Eri Gue belokin ke hotel Bercanda Bercanda gue Pulang lah gue Sampai rumah sih Gak ada apa-apa Aman Pas begitu sampai rumah Nih gue mau tidur Semua barang-barang gue nih Posisi gue mau tidur Tapi belum tidur Semua barang-barang gue Dulu tuh Ada Dulu tuh Ada VCD Ya kan VCD yang gue colok Ke Apa ya Ke Speaker Kayak gitu kan Semua tuh kebanting-banting Ceder Ceder Pokoknya kamar gue berantakan Malam itu dibikin berantakan Kamar gue Semua DVD Angkat Ceder Apa Sound system tuh Kebanting Naik ke atas Ceder Ke bawah Wah ngeri banget Itu lu lagi di kamar Gue lagi di kamar Wah langsung gue pake selimut Ini gue apa Kasur gue tuh Goyang-goyang Di atas Di atas genteng nih Kayak ada yang Kayak Gue gak tau Kayak ada makhluk Tapi bisa jadi kucing juga sih Tapi langkahnya berat banget Kayak ada yang jalan Tuk-tuk-tuk Di atas Pokoknya malam itu gue diteror Berapa lama itu Intensitasnya Maksudnya Berlangsung berapa lama Enggak lama sih Paling sekitar 20-30 detik kali 20-30 detik Cepet Ceder-ceder Di atas Duk-duk-duk-duk Kayak gitu Yang pertama kali bergerak apa Waktu itu lu DVD DVD keangkat Ceder kebanting Baru yang lainnya Baru yang lainnya Itu Gue gak tau sih Maksudnya Ada hubungannya dengan Ammarhumah Eri ini Atau enggak Cuma memang Setelah gue sompral Ngomong kayak gitu Kejadi Kalau di rumah gue itu Memang agak horror Memang dari dulu Memang agak horror Banyak lah Kayak Di rumah kosong Gue telepon ke rumah Ada nyokap gue ngangkat Begitu nyampe rumah Nyokap gue gak ada Kayak gitu Emang banyak sih Kejadian-kejadian kayak gitu Disana Emang banyak ya? Haa Tapi yang malam itu Gue gak tau Apakah ada hubungannya Dengan Ammarhumah Eri Atau enggak Itu gue gak tau Tapi lo gak teriak Gak ngapa-ngapain Memang ngerti itu Udah gak bisa teriak Gue Udah cuma selimutan aja Udah Mau teriak juga Tengah malam Enggak ngorong tidur Gue pikir Terus kan tadi Gue denger juga Di awal lo cerita Ini Banyak banget Kejadian di rumah Ada kejadian Kejadian apa lagi Bang di rumah lo Bang Jadi Wah ini Kalau kita tarik panjang Ke belakang ya Orang tua gue itu Pindah Ke rumah itu Tahun 99 Kalau gak salah 99 Dulunya Nyokap gue ini Tinggal di rumah Warisan kakek gue Lalu Setelah itu Kakek gue meninggal Rumah warisan dijual Ya kan dibagi-bagi Sama anak-anaknya Nyokap gue beli rumah Rumah lah Nah rumah yang baru gue tempatin Itu tahun 99 Waktu itu gue masih SD Kalau gak salah Rumah ini Itu Awalnya tuh rumah besar Tapi dibagi dua sama yang punya Oke Dibagi dua disekat Jadi dijual terpisah Nah Nyokap gue beli yang sebelah kiri Yang sebelah kanan ditempatin Ada yang beli lagi tuh Akhirnya tuh orang lain Menurut cerita Tetangga gue Setelah gue besar Karena Di rumah gue itu Dulunya ada yang bunuh Perempuan Tapi Di rumah sebelah kanan Bukan di rumah gue Rumah sebelah kanan Cepat udah disekat Dulunya itu satu rumah Nah ternyata Tetangga gue ini Tetangga gue ini Akhirnya Yang sebelahan sama gue ini Satu SMA nih sama gue Jadi temen deket Akhirnya Dia cerita juga Kalau di rumah dia Sering ada interaksi penampakan Nah gue bilang Di rumah gue juga sama Gitu Jadi Setelah itu tuh Awalnya sih Emang gue agak takut Tapi lama kelamaan Akhirnya gue nganggep biasa Banyak banget kejadian kayak Gue pernah nonton TV Malem-malem Gue lupa jam berapa lah Pokoknya udah tengah malem Di samping televisi ini Ada cermin Jadi gue tidur Sambil tiduran nih Tiduran di karpet Gue nonton TV Begitu gue ngeliat ke arah cermin Di cermin ada perempuan Lagi begini Di cerminnya ya Di aslinya gak ada Itu gue langsung Merem Langsung gue merem Tidur Bahkan buat matiin TV aja Gue gak berani Pas nyokap bokap gue bangun Ngeliat TV masih nyala Gue domelin Tidur TV gak dimatiin Udah gue cerita kayak gitu Jadi mukanya gak keliatan Nggak usap-usap buka gitu kan Nggak usap-usap buka Nah Di rumah gue ini Yang gue herankan Setiap kali gue liat penampakan Pasti mukanya ditutup Oke Sama seperti kejadian yang tadi gue cerita Ada baca buku Bukunya begini Jadi mukanya gak keliatan Cuma keliatan badan sama Baca buku gitu Pernah juga Di kamar gue itu Selama seminggu Turun belatung Ini sih Apa ya Lebih ke kode kali Jadi selama seminggu itu Tiba-tiba Di kasur gue tuh ada belatung Udah dibersihin Ada lagi belatung Jatuh dari atap Sampai bokap gue naik ke atas Karena takutnya di atas ada Bangkai kucing Atau bangkai tikus gitu kan Tapi gak ada Bersih Tapi belatung tuh turun Itu selama seminggu Baru turun-turun Nah Di saat itu juga Gue ketemu sama Foto Gue dengan sepupu Gue dengan sepupu gue Foto berdua Yang mana foto itu Diambilnya udah lama Foto itu diambil Jaman gue masih SD mungkin Sama sepupu gue ini Tiba-tiba foto itu ketemu Sebenernya udah lama Dan foto itu Terpajang di meja belajar Gue gak tau siapa yang naro Gue nanya Nyokap bokap gue juga Gak ada yang Gak ada yang tau gitu Dan foto itu memang Setau gue udah lama ilang Selama satu minggu Itu foto terpajang Di meja belajar gue Dan selama satu minggu itu juga Tempat tidur gue tuh Dipenuhin belatung Dibersihin sama bokap gue Nanti ada lagi Gue bangun tidur Tau-tau gue digigitin belatung Kayak gitu lah Satu minggu kemudian Semuanya Semuanya kecelakaan Wah Sepuluh kecelakaan Dia sama pacarnya Kecelakaan di puncak Kelindes truck Di motor Akhirnya udah tuh Nah gue mikir Wah Ini berarti Pertanda nih Kenapa tiba-tiba Ada foto gue sama dia Gitu kan Udah lah Akhirnya gue Menuju ke rumahnya Udah Sampai pemakaman Selesai Gue pulang ke rumah Dan foto itu hilang Sampai sekarang Gak pernah ketemu lagi Gue cari-cari Udah gak ada lagi tuh foto Dan rumah Kamar gue bersih Dari belatung Jadi selama seminggu doang Itu belatung ada Maksudnya apa ya? Iya Gue gak tau maksudnya apa Cuma yang jelas Pemikiran gue ini pertanda Ngasih tanda sama gue Cuma kan gue gak sadar Gue gak tau kan Pertanda apa saat itu kan Mas udah lewat Terus pikir-pikir Oh iya Ditanda ini ternyata Kayak gitu Pikiran udah kemana-mana Santet kali ini Santet Kita pernah Ada juga nih Saudara gue Ada yang meninggal Di Jakarta Nah gue Nyokap Bokap Semua cabut Rumah kosong Ada saudara gue juga Adeknya nyokap Yang tinggal Satu kota Di Bogor juga Sama gue kan Ditelepon lah tuh Maksudnya supaya Kita berangkat bareng Ditelepon Cuma Mungkin Lagi sibuk Gak diangkat-angkat Teleponnya Akhirnya kita tinggal lah Gue berangkat ke bertiga tuh Sama nyokap-bokap gue Begitu udah nyampe Jakarta Gak lama Dateng lah Saudara gue nih Om gue Adanya nyokap gue nih Dateng sampai Jakarta Terus nanya ke gue Itu di rumah siapa Gue bilang Kenapa gak ada orang di rumah Di Apa Orang-ada orang kok Tadi gue telepon Yang angkat temen lu katanya Namanya Endit Namanya Endit Kebetulan memang gue punya temen Namanya Endit Emang punya gue temen Nama Endit Itu si Endit tuh Kok lu suruh jaga rumah Jangan terlalu percaya Lu sama orang Gitu kan Gue bilang Gak ada kok Gak ada orang Tanya aja tuh Mama-papa Gak ada orang Orang tadi Apa Orang tadi Ami Munib kesana Ada kok yang jaga Ada temen Ditanya lah Kamu siapa gitu kan Temennya Davi Terus ngapain disini Suruh jaga rumah Ya gitu Padahal di rumah gue Gak ada orang Gitu Di rumah gue gak ada orang Sampai sumpah-sumpah Dibilang Gak ada orang di rumah Gak ada Tanya aja mau apa-apa Gak ada orang di rumah Masa iya sih Gue nyuruh temen Jaga rumah Ya kan Ya gak apa Iya kayak gitu Jadi memang Bukan gue doang sih Gue rasa juga Keluarga gue yang lain Oh iya ada satu om gue Kenapa tuh Tidur di rumah gue Ini lucu juga sih Tidur di rumah gue Tengah malem Kakinya dikelitikin Bangun lah kaget Pas ngeliat Yang ngelitikin sih Anak kecil Gini Sholat Kamu belum sholat Sholat kisah Iya Anak kecil Kak kecil banget lah Segede gini kali Bogel juga lebih bogel lagi Anak kecil Diketin sholat Kamu belum sholat Itu om gue Kakaknya nyokap gue Waktu lagi nginep Gila Jadi memang Ya sebelumnya juga gue pernah tuh Diingetin suruh sholat Tapi suara kakak gue Dari kamar Jadi kakak Kita lagi nonton TV Maghrib Dulu tuh masih jaman-jamannya Film Meteor Garden Iya kan Meteor Garden Gue sama sepupu gue Nonton Tiba-tiba Dari kamar Suara kakak gue Matiin TV Sholat The Maghrib Akhirnya Gak lama kemudian Kakak gue pulang Pulang kuliah Kaget lah Lah ini di kamar siapa Gak ada orang di kamar Dikunci Bener dibuka Emang gak ada orang Jadi memang Gue berpikir Nih Hantunya ini baik juga sih Ngingetin sholat Bukan gue doang Ngingetin sholat Ada beberapa keluarga gue Juga gitu Gak sholat isya digangguin Oh iya Iya Temen lu Yang Waktu temen lu itu Yang sebelah rumah lu Dia kan cerita juga Katanya Dia disitu digangguin juga Ada gak satu cerita Dia yang menurut lu Parah banget Yang paling parah Temen gue itu Pernah Tengah malem Bangun ke dapur Entah mungkin Mau minum Atau mau ngapain Ke dapur Di dapur Ada cewek Gantung Itu yang paling parah Langsung Dia kabur Jadi kegantung gitu Iya Jadi sodara Eh temen gue ini Orang tuanya ini kan Punya usaha Punya usaha Restoran Di puncak Jadi orang tuanya itu Tinggalnya di puncak Sementara Temen gue ini Kembar Adik kakak nih Tinggal disitu Cuma berdua Nah Akhirnya kabur lah Mereka ngungsi Ngungsi Ngungsinya waktu itu Ke rumah temen gue lagi nih Iya Ngungsi Udah tuh cerita Berfikir Pokoknya temen-temen gue berfikir Emang ada cewek kali Gantung diri Kita periksa gitu kan Kalau emang ada yang gantung diri Laporin RT gitu kan Akhirnya balik lagi lah Sama temen-temen Baik lagi sama temen-temen Dicek gak ada Nah dari situlah Kita nanya-nanya tetangga Nanya-nanya tetangga Dan ternyata memang Dulunya ada cewek disitu Yang bunuh Wah ini serem Parah nih rumah lu Tapi sekarang gue udah pindah sih Gak disitu lagi Masih ada gak sih sekarang Rumahnya masih ada Sekarang jadi kos-kosan rumah Lah jadi kos-kosan kan Iya sekarang kan udah dijual sama nyokap gue Terus sama yang pembeli baru ini Jadiin kos-kosan Dan lu tau kos-kosannya sepi sampe sekarang Gak ada orang Gak ada yang nyewa sama sekali Terakhir gue kesitu gue cek Gue tanya kan Ada orang yang ngehuni Gak ada Gak ada yang ngehuni sama sekali Gak tau deh gue Gak tau Gak tau mahal Padahal itu Posisi rumah gue tuh di belakang mall BTM Kalau tau Bogor Trade Mall Nah ya Jadi memang Tujuannya Disitu banyak sih emang kos-kosan Banyak kos-kosan Yang ngekos rata-rata Karyawan BTM biasanya Cuma itu rumah gue tuh sepi tuh Gak ada yang ngekos disitu Entah mungkin dulu pernah ada yang ngekos Terus pindah lagi Gue gak tau Gak pernah nyoba lu telusur disitu gitu Enggak sih Boleh sih ya Gue ngekos disitu Ya kan siapa tau Gak tau kenapa kosong terus Yang lainnya rame tuh Kenapa itu kosong Iya Oke itu tadi cerita lu Di cerita pengalaman lu nih Pas lagi yang khusus di rumah lu Nah sekarang gue mau Nanya nih bang Lu udah banyak 400 sekian video Penelusuran di tempat yang berbeda-beda 400 itu gak dikit loh Banyak banget Dan pastinya itu Kesebar disuruh Indonesia ya Ada gak satu tempat Atau beberapa tempat yang emang Lu dateng kesitu Terus lu ngerasa Wah gila ini tempat Beda nih Dari tempat yang pernah gue datengin sebelumnya Ini kalo gue lama-lama disini Kayaknya bahaya nih Ada gak bang Terus lu ngalamin apa disitu Sejauh ini sih Gue ngonten itu Ada dua tempat sebenernya Yang paling apa ya Epic mungkin gitu ya Dua tempat yang satu ini Tempatnya Karena memang Ada interaksi disitu Oke Karena gue dapet interaksi Tapi di tempat ini Gue nyali gue masih berani sebenernya Cuma karena ada interaksi Gue terpaksa harus mundur Terpaksa gue berpikir gue harus mundur Sebenernya gue masih berani gitu Tapi yaudahlah gue mundur Karena ada interaksi Ada satu tempat lagi Interasinya gak banyak Tapi gue merasa nyawa gue terancam Jadi gue harus udahan Entah kenapa Feeling udah gak enak Gue merasa nyawa gue terancam Nah tempat ini itu Di pabrik rokok Pabrik rokok Rujo Pentung Yang tadi sebenernya Sebelum ini kita udah cerita sebenernya Itu Disitu Nanti muncul nih videonya Yang ini yang tunnelnya Rojo Pentung Rojo Pentung Pabrik rokok Rojo Pentung Itu di Tulung Agung Jawa Timur Katanya ini katanya Katanya ada satu ruangan Nah selama Selama pabrik itu masih aktif Gak boleh ada satupun karyawan Yang masuk situ Bahkan disitu ada Ada tulisan Bagi siapapun yang masuk Terancam dipecat Semakin gue merasa merinding Selain karyawan Giling tembakau Giling cengkeh tembakau Dan orang-orang yang ditunjuk pimpinan Dilarang keras masuk Ketahuan melanggar Dikeluarkan tanpa syarat Ada tulisan itu Itu gue pun baca Ada tulisan Bagi siapapun Yang masuk Yang masuk Ada peringatan lah Disini ada CCTV Kayak gitu Bagi siapapun yang masuk Akan dipecat Jadi Karena mungkin gue udah Ketriger Sama ceritanya Gue baru ngonteng Itu sekitar 7 menit 7 menit itu Gue ngedenger suara Cewek ngejerit Nah Jadi pas gue masuk ruangan Gue ketemu Seperti Tangga rahasia Ada tangga rahasia Menuju ke bawah Tangganya sempit banget Cuma satu badan Sempit banget Tangga muter Ke bawah Itu sempit banget Tangganya Begitu gue mau masuk Ada suara cewek ngejerit Nah disitu Gue udah ngedon sebenernya Udah gak berani gue Astagfirullahaladzim Gue ngedengar suara perempuan Gue ngedengar suara perempuan Astagfirullahaladzim 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 Aiden gue udah merinding Ini tangga ke bawah Kemana nih Assalamualaikum Gila dalem banget Bismillahirrahmanirrahim Kenceng Kenceng Kedengeran Cuma Karena gue ngeliat Di kamera gue Durasi baru tujuh menit Gak bisa dong Gue ngonten Cuma tujuh menit Target gue 15-30 menit Gue harus lanjutin Gue lanjutin itu Pokoknya Gue paksain diri Gue masuk Ketangga itu Ke bawah Begitu sampai tangga bawah Sampai bawah Gue ngeliat ada satu ruangan Yang ada tulisan Yang seperti itu Tulisannya Bagi siapapun yang masuk sini Akan dipecat Di ruangan itu Gue coba masuk Terkunci pintunya Tapi Sukrahmanillah Terkunci Karena Kalau kebuka Gue gak tau nih Gue juga berani masuk Atau enggak Akhirnya gue telusuri Lorong itu Lorongnya juga sempit Cuma satu badan Gue telusuri lorong itu Gue telusuri Sampai ke ujung Ada ruangan lagi Di dalam ruangan itu Bentuknya Seperti Ruangan karaoke Jadi pengedap suara Jadi pengedap suara Di dindingnya pengedap suara Lalu di tengahnya Ada lukisan Gue udah berpikir Wah lukisan nyerok hidup Sudah merinding Sudah merinding parah Tapi ternyata pas gue liat Kok bukan Lukisan pemandangan ternyata Oke Kata gue Yang mana nih Tuangan yang lukisan Ada di lukisan nyerok hidup itu Akhirnya Gue coba nyari-nyari Sebenernya gue bisa paksa itu Kalau mau Karena Karena pintunya tuh Menurut gue Gak cukup kokoh Itu kalau gue dobrak Bisa sebenernya Gitu Tapi karena emang Gue nyali gue Diciut banget Akhirnya gue udahan disitu Akhirnya udah Gue cabut deh Gue liat Dapet durasi ini 16 menit udah cukup deh Itu lokasi paling serem Menurut gue Yang bikin gue gentar Itu pun gue paksain itu Cuma demi konten doang Gue paksain Sebenernya Nyali gue udah gak berani Kayak gitu Karena kan lu Kemana-mana Ketempat-tempat horor Banyak banget Ke Arjawinangu Kemana Datang kesitu ya Itu paling serem Sebenernya gak banyak interaksi Gue cuma ngedengar suara cewek doang Ngejerit Itu masuk kamera ya Suara ceweknya Itu gak Gak masuk kamera Gue cuma ngedenger di telinga doang Gak masuk Layang banget ya Memang ada beberapa Lokasi yang Gue ngedenger Tapi di kamera gak ketangkep Ada yang seperti itu Ada yang sebaliknya gak? Ada juga Ada juga Tapi gue gak yakin sih Biasanya penonton itu Yang komen Dimini sekian bang Ada penampakan Sebenernya gue gak ngeliat apa-apa Tapi penonton melihat ini Ada seperti Stok kuntilanak lah Atau apalah Kayak jadi gitu Biasanya Pabrik rokok Pabrik rokok rojo pentung Kayak yang kedua Yang kedua itu gak jauh disini Di Bogor Deket tuh? Deket rumah gue malah Itu Itu Panti Jompo Panti Jompo Panti Jompo Di Bogor Di Bogor Kayak ini Bayang aja Tamennya nih Di Panti Jompo itu Dulunya Katanya sih di belakang Panti Jompo itu Kali Sungai Cisadane Dan dulunya itu dipakai Untuk tempat Pembantaian Zaman Jepang Jadi banyak warga peribungi Dibantai Mayatnya dibuang ke Sungai Cisadane itu Sejarahnya seperti itu Makanya kenapa Panti Jompo itu terkenal angker Nah semasa aktifnya Itu zaman gue kecil Emang masih aktif waktu itu Banyak Apa ya Suster kali ya Yang bertugas Untuk ngerawat Orang-orang Jompo ini loh Oke 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 Nah itu tuh banyak lah Kayak gitu Bahkan di bagian belakang Jadi di belakang itu Ada gorong-gorong Di depan toilet itu Ada gorong-gorong Pernah ada Nenek-nenek yang Masuk situ Mati disitu Digorong-gorong itu Kayak gitu Jadi memang terkenal angker Saat itu Lalu di tahun 2016 Panti Jompo nya Direlokasi Pindah ke Sukabungi Nah jadi bangunannya Sekarang terbengkalai Kebetulan gue suka Bikin konten seperti ini Gue eksplor lah disitu Oke Properti saat itu Masih lengkap Masih ada Kursi rodanya banyak Di kamar-kamarnya Masih ada kasur Ranjang-ranjang Itu masih ada semua Ada satu Kursi roda Yang mana katanya Katanya Ini kursi roda Kesayangan salah satu Nenek-nenek disitulah Nah pas gue Ngonten disitu Kursi rodanya muter Kursi rodanya muter Kursi roda muter Dan langsung Awalnya tuh dia Berbalik ke arah belakang Pas gue masuk ke ruangan itu Kursi rodanya muter Terus Ngadep ke arah gue Jalan ke arah gue Kabur gue Kabur Masuk kamera gak itu? Masuk kamera itu Wah gila Itu masuk kamera Kabur gue langsung Tidak Kursi roda rodi Kursi roda negrasli Kursi roda negrasli Kursi roda negrasli itu interaksi yang paling parah sih parah sih itu interaksi paling paling-paling parah gitu cuma entah kenapa mungkin karena emang itu memang di kampung gue kali ya daerah gue gitu ya besoknya gue balik lagi disitu gue nggak takut gue balik lagi kayak gitu balik lagi kalau yang rokok pabrik rokok itu emang gue nggak berani setelah itu udah ajak lagi juga udah gue nyerah deh disitu parah dan katanya juga ada beberapa kreator juga banyak yang nyerah disitu di pabrik rokok itu kalau ditanya ada interaksi apa nggak ada cuma hati kita nih dibikin jadi nggak berani hati kita dibikin down disitu gitu Jadi kalau ditanya ada yang pernah enggak nemu ruangan itu enggak ada enggak ada yang pernah nemu ruangan itu kemungkinan yang kekunci itu ya kemungkinan kemungkinan nampil kaji itu iya bahkan kreator lain mungkin yang pernah kesana belum sampai ada yang kebawah kalau untuk saat ini gue nggak tahu ya itu kan gua di tahun 2020 tuh tiga tahun yang lalu nggak tahu sampai sampai saat gue konten nggak ada tuh kreator yang sampai situ kalau sekarang mungkin udah ada kalian pecahin rekornya mungkin udah ada enggak tahu banyak kreator-kreator lain siapa mau nyoba juga makasih atau cerita-cerita di tempat anggar gitu tapi kalau Bang Dapi mah nggak apa-apa dah butuh seorang yang berani untuk menemani saya karena kalau yang nemeninnya takut juga saya juga takut biasanya gitu ya kalau Bang yang takut ikutan takut iya gitu gua harus ada partner yang berani biar pede juga ya kan tapi jauh itu tuh lu ngagung mah jauh emang ada rencana mau kesana lagi rencana sih ada di Surabaya ini ada beberapa lokasi nih yang baru-baru nih cuma gua masih ngumpul-ngumpulin lah minimal 10 lo lokasi baru gua gas ke sana nah terakhirnya Bang yang gua mau naik paling jauh kemana sih lu paling jauh di Indonesia Ambon sih paling jauh paling jauh Ambon itu sekolah yang pulang kampung gua itu paling jauh lulusuran sampe ke Ambon Ambon gila aku sih gua udah tempat horror apa di situ di Ambon yang lu sama kalau di Ambon sih kebanyakan memang hutan dan benteng-benteng VOC ya kan oh iya hutan-hutan apa bekas pembuangan mayat kayak gitu-gitu itu yang paling banyak oke itu tadi top 2 tempat yang paling horor dari 400 video lu yang udah lu tayangin yang udah lu datengin tempat 400 tempat horor ini bukan tempat biasa tempat horor yang udah lu datengin itu top 2 nya ya pabrik rokok sama panti jombol oke versi Bucin TV ya kan nggak tahu yang lainnya ya 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 dan rencana mau ke mana lagi ntar nih Bang Minggu ini sih mau ke Kalimantan Kalimantan Barat tapi udah pernah ke Kalimantan gua pernah ke Kalimantan Timur sekarang sekarang ke Barat Pontianat Pontianat Oke itu mau ngonten tempat horor juga tempat horor temen-temen yang di Pontianat kalau ada rekomendasi di boleh nah boleh share ini kadang-kadang juga memang gua dapet ya dari followers juga nih ngasih info gitu jadi sahabat lonceng kalau yang tinggal di Pontianat kebetulan tahu tempat-tempat horor boleh tuh tulis di kolom yang komentar ya nanti di cek sama Bang Davi nih tempatnya udah ada di list apa belum ya ya betul pasti lu ngulis dulu mana yang mau lu datengin nih ya boleh tuh sharing-sharing ya Bang ya terus yang terakhir nih Bang apa tuh ini jadi pertanyaan gue pribadi aku penaharan lu kan konten horor penelusuran pokoknya image lu tuh udah orang gila aja lah kalau udah di penelusuran kenapa namanya Bucin TV kenapa namanya Bucin TV sebenernya gini gue ini memang orangnya suka nyeleneh gitu dulu itu gue suka main bola dulu gue suka main bola gue bikin sempet bikin klub futsal namanya Amburadul FC Amburadul FC terus gue pernah bikin juga namanya Acakadut FC gitu jadi memang gue sukanya sama nyeleneh nyeleneh kebetulan gue nih punya dua channel nih ya kalau kalau lu tahu nih gue punya dua channel sebenernya oke nah channel pertama ini Kadhafi namanya sebelum belum lahir nih Bucin TV masih Kadhafi Kadhafi ini konten gue macam-macam ada podcast prank social experiment kayak gitu lalu karena dulu gue sempet tinggal di depok jadi gua kenal sama komunitas youtuber-youtuber depok kita bikinlah komunitas kecil gitu ya yang isinya cuma lima orang enam orang gitu lah kita saling support nih ya waktu itu memang masih pemula semua nih kita saling support Nah kita bikin jadwal setiap malam minggu kita ngumpul untuk membahas tentang YouTube gimana caranya supaya kita naik YouTube gitu lalu karena kenapa kita pilih malam minggu karena Senin sampai Jumatnya kan ada yang kerja gitu kan jadi Sabtu nih kayaknya free cuman jadi masalah banyak temen-temen gue nih yang pada bucin sama ceweknya gitu dan gue kesel entah kenapa gua benci sama cowok-cowok yang bucin banget sama cewek Oke dari dulu gue benci banget jadi kalau gue punya temen yang yang bucin banget yang apapun dilakukan buat ceweknya kadang-kadang emang kadang gua goblok-goblokin gitu karena gue kesel gitu kan apalagi kita udah sepakat nih udah sepakat kita ngumpul malam minggu lalu untuk demi kemajuin bersama kan tapi kita ngumpul jam sembilan kadang mereka tuh masih rumah ceweknya ngapel sampai alasannya ini sorry nih soalnya cewek gue marah nih kalau gua ini kayak gitu-gitu aku kesel banget akhirnya gue bikin lah channel baru namanya bucin TV untuk sarkas ke mereka Oh itu itu tujuan awalnya itu alasannya bucin TV iya bukira apa kebetulan memang jadi waktu itu gua sudah mulai bikin penelusuran tuh di channel Kadhafi cuma penelusurannya bareng-bareng kayak tiga orang empat orang dulu kan gua masih takut nih kalau sendiri Nah begitu gua bikin konten sendiri bener-bener sendiri gua rasa gua butuh channel baru deh gitu loh karena dua tahun gua dari 2017 nih sampai 2019 2019 channel Kadhafi ini enggak naik-naik gitu loh kayaknya gua butuh channel baru nih siapa tahu channel baru rezeki baru nama baru akhirnya udah gue bikin lah channel bucin TV itu bener progresnya sampai sekarang ya Alhamdulillah ternyata bucin TV lebih sukses dibandingkan channel Kadhafi gitu jadi sebenarnya itu sarkas aja sebuah temen-temen gue sarkas-sarkas bisa membawa ini ya guntungan gue sebenernya bucin TV gua kira apa ya singkatan ya gua mikir di rumah apa sih tapi memang gua senang sih maksudnya gua berpikir apa ya konten horor namanya bucin kayaknya seru jarang iya kayaknya pasti orang kalau nonton aneh gitu aneh apaan sih namanya bucin kok kontennya horor jadi dia tertarik untuk nonton video gua yang lain gitu tujuannya gitu supaya tertarik pasti nih kontennya bucin nih horor cuma sekali-sekali ternyata semuanya horor Oke sahabat lonceng itu tadi cerita-cerita dari Bang Davi ya tentang pengalaman-pengalaman horor pribadinya dan juga ketika sedang konten jadi buat sahabat lonceng video ini dari awal sampai habis gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan jangan lupa kalian mampir ke channelnya Bang Davi bucin TV karena itu banyak banget konten-konten horor penelusuran ya Bangnya itu kalian nggak pilih aja udah mau di tempat mana ada tuh kayaknya yang tempat horor ini coba cari dulu pasti ada deh 400 video gila dan bahkan subscribernya ini udah legit banget hampir 1M dan mungkin sahabat lonceng juga ada yang belum subscribe channelnya Bang Davi ditekan tombol subscribe-nya dan nikmatin video-videonya banyak banget konten-konten menaik disana dan yang terakhir gue mengucapin banyak terima kasih sama Bang Davi Bang ya sama-sama Makasih banyak juga udah diundang sebuah kehormatan gue bisa datang di studio lonceng misteri gue lainnya yang beruntung banget bisa kedatangan Bang Davi buat ceritain cerita horor ini sama sahabat lonceng terutama sama gue nih ya akhir kata gue gilang ahaditya izin pamit dan gue Davi Mucin dikhi izin pamit bye 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 Terima kasih.